Ya, Gemim Kristus Manado, GBDI Kota Manado Nah, ini teman-teman gereja katedral ya, yang ada di Jalan Samratulangi Ya, gereja protestan Gemim Paulus ya, teman-teman Yang berada di Jalan Samratulangi, Titi Wungen Nah, teman-teman, inilah gereja sentrum Ya, Masjid Ayani Dekat Masjid ini ada sekolah, teman-teman Nah, Yayasan Bahari Islam ya Ya, ini depannya ya, yang untuk diperlihatkan buat teman-teman Ya, ini menaranya Nah, ini dia ya, Fihara Klenteng yang ada di sini Ya, ini dia ya, Masjid yang ada di Kampung Arab Nah, ini gereja Katolik Santo Ignatius ya Nah, seperti ini Ya, Om Joni melihatkan dari sini, teman-teman ya Ya Ini besar gereja nya, teman-teman Nah, ini dia jerupoint kita Kota Manado Patokannya dari sini Dan Om Joni akan ambil kira-kira radius 500 meter Sampai dengan 1 kilometer Sampai jumpa di video selanjutnya Halo, teman-teman semua Bakudapa lagi dengan Om Joni dalam vlog Jalan-Jalan di Sulawesi Utara Saat ini Om Joni ada di Jalan Pierre Tendrian Boulevard Dan hari ini tematik ya Vlog tematik yaitu Om Joni akan memperlihatkan Beberapa rumah ibadah Yang berada di radius 500 sampai dengan 1 kilometer Dari jerupoint Ya, kenapa Om Joni Ingin memperlihatkan kepada teman-teman semuanya Ya, ini juga Baik ya Untuk para wisatawan Atau tamu-tamu yang Nantinya datang ke Manado Dan Ingin Sembahyang Atau beribadah Om Joni akan memperlihatkan Tidak semuanya Ya, rumah ibadah Tetapi Hanya berada di jalan-jalan utama Saja di sekitar 1 kilometer Ya, 500 meter sampai dengan 1 kilometer Kalau masuk di lorong-lorong Ya, mungkin Om Joni Belum memperlihatkan Nanti suatu saat akan memperlihatkan Tapi di jalan-jalan utama saja Nah, rumah apa Rumah ibadah apa saja Tentunya Gereja Baik Katolik Maupun Protestan Kemudian Masjid Vihara Klenteng Ya Ya, atau Pure Tapi Ambil kira-kira radius 500 meter sampai dengan 1 kilometer Ya, 500 sampai dengan 1000 meter Ya Ya, kira-kira seperti itu Karena Om Joni Tidak bisa ukur persis Ya Ya, seperti itu Nah, teman-teman Mulai dari Gereja Kristus Nah, di sini Tapi Om Joni coba ambil kiri sedikit ya Teman-teman Supaya Om Joni boleh memperlihatkan Dari jauh ya Berada di jalan Samratulangi Kalau ini Om Joni harus buka kaca Teman-teman Nah Dan mungkin Om Joni akan terlambat Jalan daripada Oto Nah, ini Gereja Kristus Ya Ya Gemim Kristus Manado Ya Om Joni jelaskan sedikit ya Ini Om Joni Perlahan-lahan ya Gemim Kristus itu Berada di naungan Sinode Gemim ya Cuma ya Berbedanya Dengan Gereja lainnya Ini tidak teritorial ya Ini fungsional Gereja fungsional Itu Gereja Kristus Yang berada di Zero Point Berada dekat Zero Point Kira-kira 100 meter dari Zero Point Ya Itu Ya Om Joni Jalan lagi Om Joni sebenarnya Mau coba Dialog ya Dengan Bekerja gereja Cuman Ya Ada beberapa gereja Agak lama Tapi mungkin Satu dua saja Ya Om Joni akan coba Berbincang-bincang Satu dua gereja Tidak semuanya Sebab Ini lumayan ya Banyak ya Ada beberapa gereja Dan masjid Dan pihara ya Jadi tadi itu adalah Gereja Protestan Yang dibawah Namun kan gereja Masih injil Di Minasa Manado ya Masih di jalan Samratulangi Jadi sekali lagi ya 500 meter Sampai dengan Satu kilometer Ya mungkin Mungkin Paling jauh ya Satu kilometer Tapi di jalan-jalan utama saja ya Teman-teman Masih di jalan Samratulangi Nah sebentar kita Akan Melihat Gereja Pantai Kosta Di Indonesia Ya Om Joni Perlihatkan buat teman-teman Dan ini adalah Gereja Pusat Pantai Kosta Yang ada di Manado ya Ini kantor daerahnya ya Sebenarnya Kantor besar Sorry Gereja 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 Ini ya Gereja besar ya Dan Sebagai kantor Wilayah Kantor daerah ya Mungkin seperti Nah ini dia Teman-teman Mungkin jadi Kita setelang-telang dulu sedikit Ini GPDI Kota Manado Ya Posisinya adalah Kantor Gereja daerah ya Atau apa ya Ya Daerah ya Disini Berpusat Dari Gereja-gereja Pantai Kosa Yang ada di Manado Dan sekitarnya Oke Jadi seperti itu Teman-teman ya Biasanya buka ya Lihat tuh Tintunya buka Ada teman-teman Yang ingin berdoa Ya Conseling Doa Selatan Oke Om Joni lanjut ya Teman-teman Masih berada di Jalan Samratulangi ya Jadi sekali lagi Hanya gereja-gereja Utama Gereja-gereja Besar Yang berada di Jalan Utama ya Om Joni Tidak masuk Lorong ya Jadi rumah-rumah Ibadah yang ada Di lorong-lorong Om Joni Tidak masuk Tetapi di Jalan-jalan Utama saja Ini coba Ambil Agak Nah Ya Om Joni Coba akan Memperlihatkan Gereja Katedral Gereja Katedral Disini Om Joni Ambil Kanan Sebenarnya Dari jauh ya Om Joni Boleh perlihatkan Buat teman-teman Nah di sebelah Kiri ini Gereja Katedral Om Joni Ambil Kanan Begini Supaya Om Joni Bisa lihat Kasih Lihat dari jauh ya Begitu Teman-teman Ya Om Joni Berhenti dulu Sebentar Mudah-mudahan Bisa turun Disini Hanya sebentar Saja Om Joni Turun ya Nah ini Teman-teman Gereja Katedral ya Yang ada di Jalan Samratulangi Nah gereja Katedral ini Teman-teman Nah sering Dikunjungi Wisatawan Juga seperti Yang gereja Pertama Yang Om Joni Perlihatkan Yaitu Gereja Gereja Apa namanya Jusuf Dan gereja Pentecosa Ini adalah gereja Katedral Gereja Katolik Teman-teman ya Oke Ya itu dia Teman-teman ya Om Joni Lanjut lagi Ya teman-teman Om Joni akan belok kiri Dari sini Tetapi di depan ini ya Di seberang dari gereja Katedral Ada gereja Paulus Gemim Ya gereja Protestan Gemim Paulus ya Teman-teman Yang berada di Jalan Samratulangi Titiwungen Yaitu Gereja Paulus Oke Om Joni Lanjut lagi Teman-teman Dari Zero Point Itu kira-kira 500 meter ya Sampai di jalan ini Ya 500 Lebih sedikit lah Om Joni Tidak bisa itu Ya Sampai di Gereja Paulus Lebih sedikit ya 500 meter Om Joni Tidak bisa itu Tapi kira-kira Seperti itu Tidak begitu jauh Teman-teman Om Joni Belok kiri Ya Belok kiri Masuk di jalan Garuda Ya Om Joni Akan mendekat lagi Ke Zero Point Ya Mendekat lagi Ke Zero Point Untuk Memperlihatkan Gereja Sentrum Ya Karena Om Joni Ikut Ini ya Ikut Jalan Searah Ya Ini kan jalan-jalan Ini jalan bolak-balik Jalan kecil ini Tapi Om Joni Akan masuk ke jalan Serapung ya Karena jalan besar Jalan utama Jalan Serapung Kemudian Menuju ke jalan Sudirman Nah Gereja Gereja Sentrum Itu berada Di dua jalan Yaitu jalan Serapung Dan di sebelahnya Jalan Sudirman Jalan utama Begitu teman-teman ya Jadi sekali lagi Om Joni Hanya memperlihatkan Gereja-gereja besar Jemaat yang besar Ya Jemaah yang besar Di jalan utama Baik gereja Maupun Masjid Dan rumah ibadah yang lainnya Seperti pihara Ya Kelenteng ya Nah Om Joni Balik lagi Kesini Di depan sana Bisa kelihatan kan Itu gereja Pantai Kosta Yang Om Joni Perlihatkan Buat teman-teman Nah disini Om Joni akan belok kanan Teman-teman ya Masuk ke jalan Serapung Ini jalan besar juga Ini teman-teman Ya Ini dia Jalan Serapung Nanti untuk masjid ya Om Joni akan Memperlihatkan di Jalan Esparman Yang dimana Beberapa minggu yang lalu Masjid Ahmad Yani Salah satu masjid besar Di Kota Menado Sempat dikunjungi Bapak Presiden Ketika Sembahyang Ya Solat Solat Jumat teman-teman ya Tapi jalurnya Om Joni harus ikut Ini ya Supaya agak lebih enak Soalnya kalau Om Joni Kesitu lagi Nanti Om Joni agak jauh Ya Karena relatif jauh ya Kalau dari Zero Point yang Ahmad Yani Itu hampir Satu kilometer Dia Baputar ya Baputar jalan maksudnya Barun Ron Barun Ron sadiki ya Orang Menado bilang Barun Ron Ya kita Masih di Jalan Sarapung Dan sebentar lagi Kita akan Tiba di Gereja Sentrum Nah di Gereja Sentrum Om Joni akan turun ya Karena Parkirnya Lumayan besar Om Joni akan Turun Ya ini kan Tidak salah Om Joni Ini tidak seara Tapi ini bola balik Oke Om Joni akan Masuk Parkir disini Ya Om Joni akan Parkir dulu Nah ini Parkirnya Full ini ya Teman-teman Ini bukan Suma Tamu gereja ini Banyak tamu-tamu lainnya Parkir disini Nah teman-teman Inilah Gereja Sentrum Nah Di Manado Gereja Sentrum ini Ini Merupakan Gereja Tua Yang Dibangun ya Sebelum kemerdekaan Ini dia Zaman Belanda Dan gereja ini Sebenarnya Merupakan Saksi Sejarah ya Dimana Ada monumen Tugu Perang Dunia Kedua Ketika Sekutu Menyerang Tentara Jepang Yang ada di Manado Ini buat Tugu Bagus Tugu yang Tugu ini Ini Om Joni Pernah buat video Tentang Tugu ini Tapi Konten hari ini Adalah Rumah ibadah Yang berada Di radius 500 Sampai dengan 1 Kilometer Dan ini Gerejanya ya Teman-teman Gereja tua Ya Tua sana Seperti ini Ini menaranya Disini Sebelah ini Ini menara baru ya Dulu Gereja ini Menaranya di Ini Di tengah ini Ya tidak Jadi tidak merobah bentuk ya Teman-teman Ini gereja ini Dari zaman dulu Sudah seperti ini Jadi Om Joni masuk sini Kalau dapet tugas Bagus ini Kostor Om Joni boleh Bicara dengan Kostor ini Nah ini Suasana dalam gereja Ya Oh iya Ada ibadah Ternyata ya Ini Suasana dalam gereja Teman-teman Gereja sentrum Ya Itu dia Teman-teman Oke Jadi Om Joni Coba Kalau ada pekerja Gereja Kostor Tapi kelihatan Kostor Tidak ada Om Joni Coba Sebegini Disku Saja Ini Suasannya Teman-teman Oke Jadi Om Joni Lanjut lagi Tapi sebelumnya Om Joni Coba Memperlihatkan Ini ya Tugu Perang Dunia Kedua Ini Ini objek wisata Ya Objek wisata Tugu Perang Dunia Kedua Kota Manado Ya Seperti ini Tidak mau tanya Tanya Boleh Boleh Dengan Pak Pak Muhammad ya Oke Apa kabar Baik Baik Puji Tuhan Baik ya Jadi Dari Satpam BRI ya Wilayah Karena parkiran Ini kan Para pekerja Menyewa Untuk parkiran Yang ada di Gereja Oh ya Begitu ya Parkirannya besar ya Depan ini ya Jadi ini mobil-mobil Ini adalah Dari tamu-tama Bekerja BRI Bukan tamu BRI Karena kalau parkir Di area kantor kan Nggak cukup Cukup Jadi itu teman-teman ya Jadi Ternyata Gereja ini Juga Dipakai Tempat parkirnya Oleh Perbangkan Yaitu Dari Jumat Sampai Jumat aja Pak Sampai Jumat Kalau Sabtu Minggu kan Kantornya libur Ya Oke Pak Ya siap Ya Muhammad ya Ya Pak Sukses selalu Terima kasih Pak Ya Nah ini teman-teman ya Suasana yang ada disini Dan Om Joni akan lanjutkan Di beberapa rumah ibadah lagi Yaitu Masjid dan Vihara Yang ada di Kampung Cina Kampung Arab Kemudian nanti ke Komok ya Ke Komok Komok Dalam Nah teman-teman Itu dia ya Gereja Sentrum Sudah Kemudian diperlihatkan Dan sempat mengobrol Sama Satpam Dari Bank Rakyat Indonesia Yang menjaga Kendaraan Pekerja Bank BRI Yang diparkir disitu Teman-teman Om Joni Tidak sempat ketemu Dengan pekerja gereja Biasanya Kostor Ya karena Om Joni Mau cepat-cepat nih Karena ada Beberapa rumah ibadah ya Oke Kembali ke Jalan Sarapung Ini jalurnya Yang paling bagus ya Sebab Om Joni Setelah ini Om Joni akan Menuju ke Masjid Ahmad Yani Yang salah satu Masjid Yang besar Di Kota Manado Dan masjid ini Om Joni Infokan buat teman-teman Merupakan Masjid Yang seringkali Dikunjungi Didatangi oleh Pejabat-pejabat Negara Minggu Beberapa minggu yang lalu Dua minggu yang lalu Ya iya kan Bapak Presiden Sempat berkunjung Ibadah Sembayang Di Masjid Ahmad Yani Komodalam Ini Komodalam ya Teman-teman Ya ini Sudah masuk ke Daerah Komodalam Sebelah kiri ini Komodalam ya Jadi Om Joni Akan belok kiri Teman-teman ya Nah ini belok kiri Masuk ke Jalan W.R. Supratman Nah ini Jalan W.R. Supratman Ada beberapa kantor Besar disini teman-teman ya Pemerintah Maupun BUMN Ada di depan masjid itu BUMN Besar Nasional Yaitu Telkom Kantor Wilayah Telkom Sulut Dan Maluku Utara ya Ya ini Aduh sati-hati Karena Disini Jalan Kecil Dan Rame Teman-teman ya Ini Om Joni Sudah dikasih jalan Ya Om Joni Coba Parkir dulu Di sebelah kiri Masjid Nah Om Joni Parkir Nah teman-teman Om Joni Sudah tiba di Jalan Ahmad Yani Ini ya Eh sorry Jalan W.R. Supratman ini Dan Om Joni Memperlihatkan Masjid ya Ini Masjid 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 Ayani mungkin ini ya Ya Masjid Ayani Berada di Di Jalan W.R. Supratman Om Joni coba masuk dulu Nah disini ada sekolah ya Ada sekolah Dekat masjid ini Ada sekolah teman-teman Nah Yayasan Baria Islam Ini ada sekolah ya Ini masjid ya Besar teman-teman Masjidnya Ya Masjidnya besar Om Joni Menaranya Di sana Teman-teman ya Menaranya Di sana Jalan-jalan Sampai sini dulu ya Om Joni Memang Harus ini depannya Harus ini depannya Tadi Om Joni mau parkir Tidak ada parkir Teman-teman ya Nah ini masjidnya teman-teman ya Nah ini menaranya ya Menara dari masjid Ahmad Yanni Ya menaranya besar teman-teman Ya ini masjid ya Om Joni Dan depan saja Ya ini depannya ya Yang Jalan diperlihatkan buat teman-teman Ya Ini masjidnya Seperti itu ya teman-teman Ini ada kantor Di depan kantor BNN ya Welcome Oke teman-teman Jadi seperti ini ya Masjid yang ada di Jalan DRC Jalan DRC Komok Dalam Masjid besar ya Ya Om Joni infokan buat teman-teman Oke Sekarang Om Joni lanjut lagi ya Oke teman-teman ya Om Joni Terus Ini Jalan DRC Komok Dalam Sebenarnya ada beberapa masjid Ada masjid yang di dalam ya Kemudian ada gereja Cuma Om Joni Tidak masuk Seperti di sini Komok Dalam sini Masjid yang ada ini Masjid yang ada ini Masjid dari sini teman-teman Kecil Ya Ini masih dalam Disini ada teman-teman di dalam Disini ya Juga kampung Kodo Ada masjid ya Tapi di dalam Jadi seperti itu Masjidnya ada beberapa Ya teman-teman Ya teman-teman di dalam Nah sekarang Oh Joni pasti Ini jalan Ya ini jalan Sudirman ya Kita menuju ke pusat kota Ini arah mendekat ke Jero Point Teman-teman ya Ya ini kira-kira 1 km ya Ini disini kira-kira 1 km Yang tadi dari sini ya Lebih sedikit lah 1 km lebih sedikit Sekarang sudah lebih mendekat Ke Jero Point ya Ini jalan Sudirman Nah teman-teman Om Joni Akan belok kanan Dari sini Masuk jalan Sutomo Ya Masuk jalan Sutomo Menuju ke Vihara Klenteng ya Ini lebih dekat sebenarnya Dari sini Bapotong Ya masih di jalan Sutomo Ya sebentar lagi Kita akan Melihat Klenteng atau Vihara Om Joni mungkin tidak turun Karena sempat kemarin Om Joni Buat vlog Cap Gome Itu sempat turun Memperhatikan Suasana di Klenteng Ya buat teman-teman Di perempatan ini Perempatan jalan Jalan Walanda Maramis ya Teman-teman ini Masih di jalan Sutomo ya Di sebelah Kirom Joni itu Sudah Pusat kota Kampung Cina Dan seterusnya Oke teman-teman Oke teman-teman Kita sudah Masuk ke Kawasan Kampung Cina Nah ini dia ya Vihara Klenteng yang ada Di sini Di sini saja ada Tiga sebelah kanan Om Joni ya Ini pernah Om Joni datang Sini ya Jadi Datang ke terus Cina Kemudian juga Di sebelah kiri ini Teman-teman Ya itu dia Berada di Kampung Cina Teman-teman Kalau Mau datang ke Kampung Cina Sudah Pasti akan Mendapatkan Vihara-vihara Yang ada di sini Ya ini juga ya Om Joni Turun kemarin Di sini Ya sempat Jalan-jalan di sini Jadi teman-teman Jadi Sudah perlihatan Kemarin Jadi Tidak perlu burun Ini Kita begini Ya hari ini Di hari Kamis Ya teman-teman Ya Om Joni Akan Balik ya Menuju Ke Salah satu Rumah ibadah Yaitu Gereja Katolik Yang ada di Ini Gereja Katolik Itu Yang ada di Kanaka ya Orang bilang Kanaka Ya Nah Di Depan Om Joni Juga ada Kelenteng ya Di Calaca ini Ya lumayan Sini ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Kelenteng Pihara Di Kampung Cina Dan Salaca Ya Oke Om Joni Sekarang Agak menjauh lagi Dari Zero Point Pusat Kota Tinggal Satu Rumah ibadah Ya yang Om Joni ingin Memperlihatkan Buat teman-teman Semuanya Yaitu Gereja Katolik Yang ada di Jalan Walanda Maramis Ya Atau orang bilang Kanaka Ya mungkin ada dua ya Satu Gereja Pantai Kostal Lagi ya Nah ini sudah masuk disini Daerah Kampung Arab Oke Om Joni Masih juga Memperlihatkan Masjid satu ya Disini Masjid Kampung Arab Ya Walaupun Ya udah Jauh sih Dari Zero Point Ya nanti Nanti Om Joni Akan Perlihatkan Buat teman-teman Memang Masjid ada Agak ke dalam Tapi coba Om Joni parkir Dan Om Joni Perlihatkan Masjid di Kampung Arab Ya ini Harus parkir dulu Om Joni ya Nah kalau ada parkir Enak ini Kalau disini Gimana parkirnya Boleh lah disini Nah Om Joni sudah turun ya Sekarang Om Joni Akan ke Kampung Arab Memperlihatkan Masjid di Kampung Arab Suasananya Rame ya Ini Klenteng ya Di arah klenteng Nah ini Om Joni masuk di Kampung Arab Gak ada jual-jualan Kukis ini banyak Tinggal pilih Nah itu dia Bisa kelihatan Masjid besar Yang berada di Kampung Arab Ya Ini dia Menjuni Padekat sedikit Bagaimana kelihatan Ini Suasana di Kampung Arab Teman-teman ya 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 ini dia Masjid Masjid yang ada Yang ada di Kampung Arab Besar tuh Masjidnya Ya Oke teman-teman ya Itu juga Itu sudah Om Joni Perlihatkan buat teman-teman Semuanya Nah teman-teman Itu dia Masjid di Kampung Arab Ya Ini Tidak Sampai Masjidnya Masjidnya Karena kalau Om Joni Masjid dan Berdialog Berdiskusi Agak lama Maka konten ini Jadi panjang Oke No problem Yang penting Om Joni Perlihatkan Bagi wisatawan Yang mungkin datang ke Manado Ya Ingin memilih rumah Ibadah yang terdekat Dari Zero Point Yang seperti itu Memang sudah agak jauh ya Dari Zero Point Ya teman-teman Sudah agak jauh Kalau di Apa namanya Kampung Arab Kalau ikut jalannya Ya Sampai jalannya Itu bisa Satu kilometer Sudah bisa Satu kilometer Ikut jalan Jadi kalau kita Jalan Kampung Arab Kan Pasti mutar Ya Kalau berputar Karena Dia searah Misalnya Itu bisa Satu kilometer Ya Begitu Dan Kita akan Masuk disini Ya Jalan Walandama Ramis Masih ada Dua rumah Ibadah Ya Yang Om Joni Ingin perlihatkan Yaitu Gereja Katolik Dan Gereja Pantai Kosta Karismatik Oke teman-teman Ini dia Di sebelah Kiri Om Joni Om Joni Parkir dulu Sebentar ya Nah ini dia Gereja Katolik Ini salah satu Gereja besar Yang ada di Menando Ini Gereja Ignatius Mungkin ya Coba mungkin Nih kasih lihat dulu Dulu Dari 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 Nama Mungkin ini Yang tak hafal Mungkin ini Gereja di Gemini ya Gemini Yang ada Di Nah ini Gereja Katolik Santo Ignatius Ya Seperti ini Berlihatkan dari sini Ini besar Gerejanya Teman-teman Seperti ini Tanpa 5 Jadi teman-teman Kalau ada Pesta Kawing Acara Di sini bisa Teman-teman Nah ini Gerejanya Seperti ini Ini tempat parkirnya Besar ini Tiba ada tempat parkirnya Ini lagi renovasi Teman-teman ya Oke Oke ya Jadi seperti itu Teman-teman Yang boleh Om Joni Sampaikan Buat teman-teman Ini suasana Di Apa namanya Pasar Lili Loyor Itu yang dulu ya Dari sana itu Kita datang Dari Pasar Ampa 5 Dari sana ya Dan Gerejo Point Kesini Ya kira-kira Ya hampir Satu kilometer Bersatu kilometer Hampir mirip Dengan masjid Yang kamu harap ya Jaraknya mungkin ya Oke Terima kasih teman-teman Sudah menonton video Jalan-jalan Om Joni Khususnya memperlihatkan Rumah-rumah ibadah Yang berada di Sekitar Zero Point Kira-kira 500 sampai Satu kilometer Terima kasih Ya buat teman-teman Semuanya Sampai jumpa